Bagian dawarga kota Pontianak ada satu lagi terobosan dari Pemkot Pontianak untuk masyarakatnya. Bank Indonesia Kalimantan Barat bersama pemerintah kota Pontianak meluncurkan BI Corner di Taman Alun Kapuas. Isinya yaitu dalam bentuk perpustakaan mini dan taman baca yang dilengkapi dengan lebih dari 400 buku bacaan baru. Di mana kebanyakan berupa buku konvensional serta tentang ekonomi syariah. Dengan bantuan ini BI berharap masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang perbankan. Jawa ini kan sebetulnya kita target 3. Ternyata minatnya tinggi, nambah dari 7, kita dikasih alokasi lagi 4 di tahun depan. Evaluasinya apa Pak? Evaluasi kita yang perawatan, penggunaan, dan itu kita evaluasi. Tak hanya untuk dibaca di tempat, buku yang disediakan juga dapat dipinjamkan ke warga kota Pontianak. Terutama bagi kaum difabel atau yang berkebutuhan khusus, proses pemesanan buku dapat dilakukan secara online. Bahkan bisa diantar langsung oleh petugas secara gratis. Itu kalau untuk dipabel, untuk orang yang berkebutuhan khusus, yang memerlukan buku, dia bisa pesan melalui online, nanti kita antar bukunya ke tempat dia. Itu khusus untuk dipabel. Nah kalau yang lain, dia bisa baca itu. Perusahaan digital, kita insya Allah malam tahun baru nanti sudah bisa dipungsikan di taman yang dekat politeknik itu atau politas teknik. Peluncuran ini juga digelar secara bersamaan di Universitas Widya Dharma dan SMKN 1 Pontianak. Selain bantuan buku, Bank Indonesia turut memberikan fasilitas lain sesuai kebutuhan rumah baca yang disediakan, seperti komputer, rak, sofa, dan barang pendukung lainnya. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak.